oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di herman coy channel kali ini saya akan buat tutorial fungsi dan kegunaan kawat las, nah ya kadang-kadang orang bingung yang masih belajar ya untuk pemula ini ya, saya lancar cuma untuk pemula kalau misalnya kita mau ngelastralis besi-besi biasa yang tidak bertekanan yang penting asal itu aja lah ya nah itu disini ada kawat 13D ya nah disini kawat 13D yang ini ya ini dari Sumiko ya ini kawat biasa, perhatikan itu kodenya E6013 berarti itu biasa ya, dari RB pun RB26 pun sama itu kawat biasa, tapi dari RB kalau ini kan dari Nikostil harganya, bukan Nikostil dari Sumiko ya, dari Sumiko ya ini ya, ini harganya lebih murah daripada RB kayaknya ya oke, nah kalau misalnya kita untuk yang bertekanan nah disini ada LB52 itu ada dua macam lebih tinggi lagi ada ya LB52U untuk pipa piping untuk apa itu enaknya LB52U nah ini LB52 ya ini untuk konstruksian pun bisa yang untuk bertekanan lah ya nah ini tekanan mitanya kuat ya LB52 ya oke, kalau bagus lagi LB52U dia lebih panjang ya, kesananya ukurannya kawat yang lebih panjang sendiri itu LB52U kalau ini LB52 aja ya LB52 biasa ini yang untuk bertekanan nih kodenya E7016 nah kalau yang ini yang biasa 13 ya nah E6013 nah ini lain pabrik juga dia nah kalau yang ini ini untuk kawat ini untuk kawat cor nah ini untuk kawat cor dari Niko Steel ya ini NS8942 ini untuk kawat cor misalnya cor-coran ya yang ini pun sama ini kawat cor ini kawat cor dari Niko Steel apa dari Sumiko kodenya gak kelihatan ya ini kodenya gak kelihatan nah ini untuk cor cara ngelasnya gimana kalau cor-coran ini kan ngelasnya itu harus dibakar dulu ya dibakar dulu biar panas habis dibakar baru kita pakai blender kan panas tuh langsung kita lelas itu biar nggak pecah jangan dikasih air ya gitu pasti retak nah yang satu ini ini kawat yang paling mahal ya mahal ini ini Supertec Supertec B12 Supertec B12 ya nah ini fungsinya Supertec B12 ini untuk kawat stainless ya ini kawat stainless ini mahal ini 4 mili ya ini Supertec yang satunya lagi ini kombinasi ini stainless ketemu besi biasa ya nah ini bedanya NS8629 oke ini fungsinya buat stainless ketemu besi biasa oke kalau ini stainless aja stainless ketemu stainless AC-nya ada juga dari Niko Steel dia 308 ya NSN 308 itu stainless juga oke bro kalau yang untuk biasa jangan lupa yang ini ya itu menggunakan E6013 dari RB juga ada dari Niko Steel juga ada dari Sumiko juga ada ini yang 13D dari Sumiko oke itu terserah Anda pakai yang mana ya ini saya cuma jelaskan fungsinya aja ini kawat cor cara ngelasnya harus dibakar dulu ya jangan lupa dibakar dulu misalnya udah dibakar baru ini oke bro oke kalau udah jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati